Mas, mau coba yang berkedel ya, nak? Nih. Rasain kamu buat ias. Kamu pikir aku ngajak kamu makan bareng buat baikkan sama kamu, enggak? Kamu salah. Aku justru mau menyiksa perasaan kamu. Enakan, mas? Nih, cobain lagi. Iya, enak kok. Tapi aku bisa makan sendiri. Enggak perlu disuapin. Ah, kamu enggak mau disuapin sama aku ya? Aura masih mau disuapin sama mama. Pa, mau disuapin mama lagi enggak? Mau ya? Papa udah kenyang suasain. Kok kenyang, Pa? Papa kan belum makan banyak. Papa kan selalu bilang sama Aura. Kalau makan harus yang banyak biar sehat. Iya, tapi tadi pagi kan Papa udah sarapan dulu. Papa, tadi pagi kan makannya cuma roti doang. Mau ya, Pa? Maaf ya, Tiaz. Saya tahu pasti kamu enggak nyaman dengan situasi ini. Gimana, mbak? Apa situasi disini udah mulai kerasa seperti di ngelakan? Pokoknya aku akan bikin kamu sadar, mbak. Kamu diantara aku dan Mas Dehan. Hanyalah orang ketiga. Gak lebih dari sekedar pelaku. Bukannya ini yang selalu aku inginkan. Lihat Mas Dehan, Aura sama Hany bahagia. Tapi kenapa perasaan aku sakit banget? Apa ini yang namanya cemburu? Sampai jumpa. Sampai jumpa.